Ya, Aji Masyo. Ya, di sini. Di sini, saya sedikit menjelaskan dulu untuk huruf double. Jadi, kita di sini untuk huruf hidanjana. Kita akan belajar. Huruf double. Nah, selanjutnya bagaimana? Nanti di dalam bahasa Jepang atau di dalam pusat bahasa Jepang, kita akan menemukan huruf double. Contohnya, yaitu Yokka. Jadi, ada beberapa pos akata yang seperti ini kan. Di dalam bahasa Jepang enggak ada. Huruf berdiri sendiri seperti ini enggak ada. Nah, nanti pada waktu kita penggunaan penulisan seperti ini. Penulisan. Menggunakan huruf Jepang. Menggunakan huruf Jepang. Tetapi, catatannya di sini yaitu huruf Jepangnya kecil. Rucutnya kecil. Oke, rucutnya kecil. Contohnya di sini. Sekarang terlihat ya. Bisa terlihat? Contohnya yang atas tadi, yaitu Yokka. Nah, pada waktu kita menulis seperti ini, kita menggunakan, nanti menggunakan huruf Jepang. Terus baru huruf Jepang. Terus baru huruf K-nya. Baru huruf K-Hiradana. Oke, kita tak ngambil. Kita 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 ngambil. Saya ambil kertas. Oke ya, jadi boleh dilihat kelihatannya. Ini akan mendobelkan huruf di belakangnya. Nah, huruf ini akan terjadi dari tiga huruf. Terjadi di tiga huruf. Yang mendobelkan di sini nanti pakai huruf Z. Tetapi kecil. Jadi huruf ini akan kita tulis YOKK. Jadi YOK-nya kecil. Untuk menulis hurufnya YOK-nya kecil. Ya, coba kalian tulis YOKK. YOKK-nya dobel. Ini juga terjadi dari tiga huruf. YOKK-nya kecil. Yang jelas nanti agak kecil dari yang lainnya. Jadi huruf kedua agak kecil dari yang lainnya. Huruf pertama besar, huruf kedua kecil, huruf ketiga besar lagi. YOK. Siapa? V-O-San? V-O-San? Sudah? D, ya. Oke, ya. Mika. D, ya. Esa? Mika. D, ya. Engkak. Mih. D, ya. ани. Itu tulis kamu bukan? Tulisan kisah Tulisan kisah Oke Jadi ini untuk kalian Selanjutnya yaitu Materi untuk Huruf kecil sudah beres Sekarang untuk Nanti Akan ketemu Oke Nah nanti setelah Huruf kecil disini Kita akan mengenalkan kalian Yaitu huruf 3 Jadi hurufnya Terdari 3 huruf Yaitu Ya Yu Yu Jadi huruf ini Semua berpatokan Kepada bunyi Ya Yu Ya Ya Jadi Nanti akan ketemu Berberapa Kosa kata yang menggunakan Seperti ini Yaitu Sa Sa Si Si Ya So Ya Atau Ca Ji Ju Ya Ca jujo Maaf Ca jujo Jadi Yang dipakai Yang dipakai Itu cuman bunyi A U O Maaf ya Jadi bunyi Vokal Bunyi vokal I Dan E Tidak dipakai Ya Yang dipakai Vokal Yang dipakai A U O Ya I sama I Tidak dipakai Nah Nanti pada waktu menemukan Huruf Ya Kyu Kyu Sa Su So Ca Cu Co Huruf yang ada di depan Di sini Ya Kan ini Ada Ka Pasti kalian bingung Ini hurufnya Yang mana Sensei Karena kan Huruf Ka Ada Kaki Kukeko Ya kan Huruf Sa Juga ada Sa Si Su Se Su Huruf Ca Juga ada Ta Si Su Se So Nah Untuk Huruf yang tiga Seperti ini Nanti Apa Huruf Saling depan Diambil Dari Huruf Berfokal I Ya Jadi Huruf Berfokal I Jadi Makanya Nanti pada Waktu kita Menulis Huruf Kyu Ini Huruf ini Akan terjadi Dari Dua Huruf Yaitu Huruf Ky Dan Huruf Ya Huruf Ky dan Huruf Ya Cuman Tata-tatanya Disini Huruf Ky Ky nya Besar Yang Ya Ya nya Kecil Kayak Waktu kita Nulis Jut Tadi Tata-tata Ya Jadi Pada Waktu kita Nulis Huruf Ky Huruf Ky Dulu Kita Tulis Besar Terus Ia nya Kecil Ya Jadi Setidak Sebesar Di Huruf Awalnya Ya Jadi Kalau kita Kalau kita Kotak Kalau kita Paruh Ya Di bawahnya Ya Coba Kalian Tulis Huruf Kyu Kalian Coba Tulis Huruf Kyu Huruf Huruf Berasal Dari Huruf Ky Sama Yu Huruf Ini Berasal Dari Ky Sama Yu Ya Kyu Sama Kyu Tulis Kaeh 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 selamat menikmati yoyonya sedikit kecil sedikit lebih dikecilkan ya silahkan diulangin sedikit dikecilkan jadi separoh dari burukinya separoh dari burukinya ya yu-yu nya mana itu baru Kyu sama Kyu Oh ya ya Kyu ini juga ano pesan untuk itu memang huruf Kyu memang kalau kita lihat di komputer ataupun kita menggunakan iPad HP nantinya ya itu sedikit nyambung ya memang nyambung tapi pada waktu kita nulis ini boleh dipisah ya jadi boleh dipisah jadi secara tulisan komputer nanti nyambung secara iPad HP nyambung tapi kalau pak tulis ya yang jelas silahkan lebih ditulis lebih kecil dari kinya yuk bunga sang coba yang habis dari perbaiki ya kyu kyu oke segitu cuman nempel ya deket nanti yuk 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 ya itu ya sudah benar sedikit nempel tapi nanti kinya sama yu nya jajer gitu ya agak jauh jangan jauh jauh dibenerin iya dibenerin agak nempel ini bisa rapih ini jelek banget jauh yuk 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 nanti lebih kecil dan deket ya jangan jauh 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 jau Terima kasih. 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 Niji, Sangji, Yoji, Goji, Rokuji, Shichiji, Hachiji, Uji, Juji, Juichiji, Juniji. Ya, kita akan. Niji, Niji, Sangji, Yoji, Goji, Rokuji, Shichiji, Hachiji, Uji, Juichi, Juichiji, Juniji. Jadi pengutapan angka nanti diseluruhkan dengan angka yang ada yang akan kita pelajari di sini atau waktu. Nah, pertama yaitu untuk kata tanya jam. Jam berapa? Nanti, nanti pada waktu kita menggunakan pertanyaan yang secara halus, ya, menggunakan rumus kata tanya, yaitu tinggal ditambahin deska. Nanti, deska, ya itu kalimat pertanyaan jam berapa yang halus. Tapi kalau untuk kalimat pertanyaan jam berapa teman, nadanya naik. Nanti, nanti, ya jadi bukan, tapi nanti, itu kalimat. Pertanyaan untuk bahasa teman. Tapi untuk yang halus, nanti deska, ya gitu. Terus yang perlu dipahami di dalam bahasa Jepang, seperti pengucapan jam di dalam bahasa Inggris, yaitu menggunakan BN dan AM. Ya, jadi kalau BN, apa? Waktunya dari jam berapa sampai jam berapa? Siapa? BN, BN ya? Ya, BN. Jam 11. Sampai jam... 12. Atau jam 24. Ya, jam 24. Sampai jam... Sampai jam 12, ya. 12. Ya. Sampai jam 12 lagi. Iya, ya. Jadi, jam 12. Sampai jam 24. Ya, sampai jam 24. Ya, jadi ini waktu gugu. Ya, nanti penyembukannya gugu di dalam bahasa Jepang. Kalau yang gozeng atau yang AM berarti? 24. Sampai jam 12. Ya, jadi 24 sampai jam 12. Oke, ini yang perlu kalian pahami. Karena nanti di dalam bahasa Jepang, tidak ada jam 13, 14, 17, 18, 20, tidak ada. Ya, jadi nanti di dalam penyebutan jam bahasa Jepang, seperti di dalam bahasa Inggris. EMPM. Ya. Tapi yang perlu kalian pahami, kalau untuk jam Amerika, AMPM, AMPM-nya ada di mana? Di belakang setelah angka, atau di depan sebelum angka? Belakang. Gimana? Belakang. Belakang, ya. Jadi kalau jam Amerika, itu penyebutannya setelah angka, baru AMPM. Nah, kalau di dalam bahasa Jepang, go-go dulu baru angkanya. Gosek dulu baru angkanya. Ya, jadi kita menyebutkannya ini. Ya, go-go gosek. Nah, yang perlu dipahami juga, nanti pada waktu kita penyebutan di dalam bahasa Jepang, itu kan di dalam bahasa Indonesia, kan tidak ada IMA. Ya kan? Nah, nanti kita kalau penyebutan jam di dalam bahasa kita, nanti kita menyebutkannya siang, atau sore, ya, atau malam. Jadi, kalau jam siang, sore, malam, itu pakainya, itu pakainya go-go. Tapi, kalau yang AM atau go-go, itu jam pagi. Jadi, kita nanti kan penggunaan dalam bahasa kita, jam 7 pagi, jam 7 malam, jam 8 malam, jam 8 pagi, seperti itu kan. Nah, itu kita menggunakan go-go goseknya sesuaikan. Kalau go-go itu dalam bahasa kita siang, sore, malam. Tapi kalau gosek, itu pagi saja. yuk, kita mencoba sekarang untuk membaca ya. Di, apa, di tempat yang kosong. Coba untuk membaca sebuah angka. Yuk, bungasang ya. Jam 4 pagi. Gosek, go-go, go-go. Tadi, kan, tadi kalau jam. Kalau di depan, ya. Iya, kan. Iya, kalau jam Amerika, ya. Gosek, go-go. Jadi, kalau di dalam jam depan, paginya dulu atau go-go dulu. Gosek, go-go. Oke, besan jam 8 malam. Kalau malam itu go-go. Benar. Cici, jik. 8. Cici. Oh, iya, haci. 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 Gigi. Ya, ya. Haci, jik. Ada jiknya. Jiknya itu jam. Terus. Terus. Kesan jam. Sembilan. Maki. Yuk, kesan jam. Gosen. 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 Puji. Puji. Ya. Ini, ya. Jadi, penggunaan untuk jam seperti ini. Oke, lagi. Masih bunga sang jam 5 sore. Gosen. Sore. Sore. Sore tadi miliknya apa? Oh, iya. Gogo. Iya. Gogo. Gogo. Terus. Besar. Jam. Sepuluh. Di. Dibuka dulu mic-nya. Gosen. Jujeng Jujeng 10 Jujeng Jujeng Langsung Jujeng Terus Jam 7 Malam Oke Gogo Sampai di sini, paham untuk pengucapan jam? Paham Spesialnya di sini untuk pengucapan jam Yaitu jam 24 Atau dalam bahasa kita jam 00 Khusus jam 24 atau jam 00 Di dalam bahasa Jepangnya pengucapannya pakai Reiji Khusus untuk jam 12 atau jam 00 24 malam atau jam 00 khusus Reiji Tapi kalau jam 12 tetap dibaca Juniji Tapi kalau untuk jam 12 tetap Juniji Tapi khusus untuk jam 24 atau 00 Untuk pengucapannya Reiji Jadi ini cara pengucapannya Dalam pengucapan kita Oke, tadi untuk kata-kata nya Berapa? Tadi apa? Bapak-bapak sepang ya Nanti Ya Nanti Iya Setara halusnya ada Nanti Jadi Mungkin nanti Ditambahin Yaitu satu peterangan Sekarang Sekarang itu pada sepang ya Ima Ya Jadi Pada waktu ada kalimat I Ya Jadi Jam berapa Maka disini kita tidak nampahin Ini mana GISK Ini mana GISK Sekarang jam berapa Oke ya Jadi Untuk waktu Ini memang harus Dipahami benar Karena Nanti Penggunaan waktu Di dalam bahasa Jepang itu Sangat Sangat penting Ya Jadi Kalau nanti kalian Berkeinginan ya Berkeinginan untuk tinggal Di Jepang Pada waktu Berjanji Ya Ataupun membuat Janji Itu Kalau untuk orang Jepang 15 menit Sebelumnya Sudah datang Ya Jadi 15 menit Jadi memang Untuk tinggal di Jepang Untuk aturan Memang harus Disiplin 15 menit sebelumnya Sudah datang Ya Kalau ada ketelambatan Satu jam sebelumnya Sudah nabali Oke Untuk jam Ada yang ditanyakan Di sini Tidak ada Ada sekitar 4 menit Oke Terus Setelah menit Setelah jam Nanti kita akan Mempelajari menit Ya Jadi Kalau menit Ini memang harus Perlu diperhatikan Karena nanti Ada yang dibaca Pung Ada yang dibaca Pung Ya Ada yang mempunyai Huruf dobel Pung Ya Ipung Rokpung Habpung Ya Jadi Ini nanti Akan kita Atau saya akan Jabarkan di Setelah ini Nanti Itu Penyebutan Angka berapa Aja yang Menggunakan Pung Yang menggunakan Pung Dan angka Mana yang Dobel Ya Jadi Ini perlu diperhatikan Karena menit Di dalam Bahasa Jepang kan Sama dengan Menit di kita Sampai 60 menit Ya Sampai 60 menit Ya Jadi Nanti Harus mengerti Atau cara Siring Siring Pembacaannya Seperti itu Ya Jadi Satu menit Ipung Nihung Sangpung Yongpung Gohung Rokpung Nanafung Habpung Kyuhung Jukpung Ya Ini adalah Pengucapan Untuk menit Satu Sampai Sepuluh Menit 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 Satu Sampai Sepuluh Nanti Kita akan Sampai Yo Coba dulu Dibaca Yo Bungasang dulu Dibaca Ipung Nifung Sangpung Yongpung Gohpung Soppung Nanafung Habpung Kyufung Jukpung Ayo Fesang Ipung Ipung Nifung Sangpung Yongpung Gohpung Gopung Roppung Nanafung Habpung Kyufung Jukpung 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 Nanti Penyebutannya Harus Bisa Membedakan Ya Antara mana Yang Fung Mana Yang Fung Karena Ini Nanti Menjadi Modal Menjadi Modal Pada Waktu Menghafal Pada Waktu Menghafal Oke Ya Ini Katanya Oke Jadi Catatan Untuk Yang Dibaca Ya Um Itu Angka 2 5 7 9 Yang Dibaca U Berarti ya Selain itu Angka 1 Angka 3 Angka 4 Angka 6 Angka 8 Angka 10 2 2 2 3